hai oke kali ini kita mau tes perjalanan luar kota kita cek konsumsi BBM nya berapa kita coba jalan kurang lebih 10 menit ya di jalur jalur luar kota kita coba ini dengan kondisi lalu lintas yang ramai lancar ya jalan hanya lancar kita jalan terus paling kalau nyalip mungkin baru agak cepet dikit ya kalau pas lagi ada kendaraan yang agak lambat di depan tapi kalau kosong-kosong gini enak panjang jalurnya Nah kalau daerah saya ya daerah Jawa Timur dari kota saya ke kota lainnya itu jalannya lurus-lurus jadi sangat minim hambatan kalau kondisi jalan lancar ya jadi enak bisa nyalip-nyalip jadi maintenance kecepatan itu ya rata-rata standar kecepatan 60-80 ya 60-80 aja enggak usah laju-laju kecuali kalau jalannya kosong bisa lari cepet ya enggak papa tetap menjaga keamanan berlalu lintas ya tepat hatikan kendaraan karena kalau jalur kota itu jalur antar kota itu biasanya memang banyak laju-laju ya kendaraan tuh laju-laju didukung juga jalannya lurus karena jalannya lurus jadi laju biasanya kendaraan ini kita jalan normal aja jalan santai kecepatan di 60-an ya rata-rata teman-teman kalau kecepatan secara keseluruhan tuh biasanya ya di bawah 50 karena kita akan ada lambatnya teman-teman ya kalau mau nyalip itu bisa kita melambat dulu perhatikan jalanan bisa menyalip apa pendah ngikutin kalau gini kan jalannya lurus aman di posisi kendaraan tuh sama-sama lajunya tapi tetap bisa nyalip kalau ada kesempatan ya kesempatan salib-salib sepertinya kecepatan 60-80 kalau bisa tetap dikontrol kecepatannya karena terkait berkendara hemat BBM tuh kalau kita lepas gas tuh lumayan anu ya lumayan terlihat grafiknya itu kalau kita lepas gas itu hijau kalau kita laju ngegas tuh ya agak kuning ke oren-orenan itu kemudian kalau kita ngerem ngerem tuh biasanya dia merah kalau ngerem biasanya merah kendaraan di luar kota ya kalau di luar kota ini jalan hanya lurus aja kalau di daerah saya di daerah saya di tulung agung ini perjalanan tulung agung ke kediri jadi ke arah utara ya karena tulung agung itu posisinya di selatan pulau jawa jadi kalau mau ke kediri dia ke arah utara ini ini jalannya lurus terus lurus terus sampai ke perbatasan kota tetap lurus ini perbatasan tulung agung ke diri ya kabupaten ke diri tadi lewat gerbangnya ini agak melambat dia merah kalau kita gasnya stabil kecepatan apa persneling lima itu dia hijau itu berarti konsumsi BMnya irit ini jalannya kelihatannya bagus ya tapi gerunjal gerunjal jadi banyak tambalannya jalanannya ini jadi jalan antar kota dalam provinsi ya banyak ganjalannya kalau kita ngerem itu merah ya kalau kita posisinya lagi jalan lurus terus lepas gas terus kita ngerem tuh kelihatan di grafiknya warnanya warnanya merah mengurangi kecepatan sedikit tuh kelihatan pengaruhnya ke ano ya pengaruhnya ke konsumsi BBM juga itu kalau kita ngerem terlalu sering ngerem ini kita pelan kita pelan ngikutin kedaraan di depan biasanya merah kadang-kadang juga koneksinya terputus ya koneksi terputus kadang dia berhenti tidak jalan grafiknya ini yang belum saya pahami kira-kira kalau dia berhenti mungkin GPS nya ya GPS nya apa karena dia basic nya kan pengukuran jaraknya kan berdasarkan GPS jadi kalau pas GPS nya lepas itu kadang dia berhenti jadi titik-titik nya berhenti itu dianggap berhenti mobilnya dikiranya mobilnya berhenti jadi dia ikut berhenti maklum ya karena ini alatnya sederhana murah-murah saja jadi tidak presisinya ya kurang mungkin ya kurang bagus tapi kalau menurut saya dari sisi apa namanya dari sisi fungsionalnya sudah ya sudah berfungsi bagus lah untuk pemakaian biasa kalau kita lepas kalau kita lepas apa pinja kopling terus lepas gas itu dia hijau nah jalan stabil dengan gear normal ya bahwa tidak usah terlalu gigas dalam itu hijau dia αλλά компan tidak usah terlalu digas dalam itu hijau dia kondisi ramai lancar tapi ya lowong ya kecepatan ya 60an aja tidak usah terlalu laju kalau kita ingin jaga justru merah biasanya kalau kita laju ini merah biasanya kalau kita lepas gas biar posisinya jadi hijau gas yang kita lepas kondisi mobil meluncur mengikuti momentumnya kendaraan jalannya kendaraan santai posisinya mungkin hampir 10 menit kita perjalanan ini hampir 10 menit jadi kira-kira segitulah ya konsumsi BBM nya itu 1 banding 18an tapi tergantung kondisi juga ya 1,18,3 itu tergantung kondisi jalannya kalau pas lowong kosong tidak ada hambatan itu biasanya bisa lebih dari 20 ya jadi kondisinya kan ya lumayan ada kendaraan banyak kendaraan itu juga mempengaruhi kondisi mobil jadi di jalan raya ini kadang ada yang pelan ada yang laju itu pengaruh juga kondisinya tergantung situasi kendaraan konsumsi BBM cuma rata-rata ya kurang lebihnya ya sekitar 18,7,19 kalau kondisi luar kota kondisi kendaraan apa istilahnya ramai lancar lah ya itu mungkin ini dulu dari saya ya untuk part perjalanan luar kota teman-teman bisa saling apa diskusi di kolom komentar share boleh jangan lupa subscribe dan like nya kalau mau diskusi boleh di kolom komentar ini next part nya saya mau coba di atos ini di atos 1.1 oke mungkin itu dulu dari saya jangan lupa komen like dan subscribe terima kasih selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati